Saudara belasan tokoh dan politisi Kalimantan Barat telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah di Partai Keadilan Sejahtera Kota Pontianak. Sebagian besar para bakal calon tercatat mendaftar sebagai wali kota Pontianak. Satu diantara yang memastikan diri siap meramaikan kontestasi pemilihan wali kota Pontianak tahun 2024 adalah anggota DPRD Kota Pontianak Zulfidar Zaidar Moktar. Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional Kalimantan Barat ini juga yang termasuk mengambil formulir pendaftaran ke DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Pontianak. Tidak hanya di PKS saja, Zulfidar juga berencana mengambil formulir di PDI Perjuangan dan PAN. Dalam rangka memenuhi keinginan untuk menjadi kepala daerah. Keinginan itu bukan didasari atas berlebihan tetapi melihat kesiapan dari kami untuk menjadi kepala daerah Kota Pontianak. DPD PKS Kota Pontianak membuka masa penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota dari 24 hingga 30 April. Total yang mengambil hingga hari ini 14 orang yang mengambil. Kemudian yang mengembalikan formulir ke PKS ada 3 orang yang secara resmi mengembalikan pada hari ini, sampai hari ini. Ini pembukaan dari kapan sampai kapan? Pembukaan sudah dimulai dari tanggal 24 April kemarin sampai nanti besok terakhir 30 April 2024 memang kita buatnya sengaja seminggu saja. Efektif agar penjaringan ini juga tidak memakan waktu yang lama karena selain ini juga ada tahapan-tahapan selanjutnya di internal partai untuk membahas mekanisme penjaringan yang sudah kita lakukan. Pada pemilihan legislatif tahun 2024 PKS meraih 5 kursi di DPRD Kota Pontianak sehingga hanya memerlukan tambahan 4 kursi untuk mencalonkan kepala daerah sebagai peserta pilwako Pontianak. Dion Setiawan, KomposTV, Pontianak, Kalimantan Barat salsa pilwako Pontianak menghabzesan buah saya juga mencari pun kehamni tusuk rapat